Intro Bencana alam angin kencang yang terjadi Senin sore kemarin di Kabupaten Wonosobo merusak ratusan rumah warga. Kejadian ini pun sempat rekam di kamera telpon genggam milik beberapa warga. Dari kejadian ini pun melanda kurang lebih 20 desa di 7 keselamatan di Wonosobo. Beginilah video amatir warga merekam keganasan angin kencang yang melanda beberapa desa di Wonosobo, Jawa Tengah, Senin, Siang kemarin. Dari data sementara, angin kencang ini telah melanda di 20 desa dari 7 keselamatan di Wonosobo dan merusak kurang lebih 500 bangunan rumah warga, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Menurut salah satu warga, kejadian angin tersebut terjadi siang hari saat kondisi cuaca cukup cerah. Angin kencang tiba-tiba datang dan membuat kondisi rumahnya hancur dan menerbangkan atap rumahnya. Allah, 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 Allah. Bencana angin putih, ini ada berapa titik untuk di Wonosobo? Terima kasih. Ini hari ini kami bersama Pak Dandim ngecek ke lokasi. Kebetulan di sini di desa Kayu Giang, merupakan lokasi yang terdampak cukup parah. Jadi sesuai pemetaan kita ada 7 kejamatan dan kurang lebih 20 desa. Dan hari ini kita akan petakan kira-kira kebutuhan apa, nanti kita komunikasikan dengan BPPD. Dan hari ini ada beberapa titik yang memang belum bisa kita lakukan kerja wakti atau berhasil dengan masyarakat. Karena memang anginnya masih cukup pencang, tetapi ada beberapa titik yang sudah bisa kita lakukan kerja wakti. Ini dari BPPD, dari kami, juga dari BPPD. Dan dari kejadian ini, sudah ada catatan belum untuk kerubahan jiwa? Untuk kerubahan jiwa sampai dengan saya ini belum. Alhamdulillah belum ada, hanya kerusakan. Karena memang rata-rata rumah warga banyak yang dari seng, atapnya seng, mudah untuk terbang karena kondisi anginnya juga cukup pencang. Terima kasih. Bantuan logistik pun telah disalurkan kepada warga yang terkena dampak angin tersebut. Kerugian yang ditimbulkan akibat angin kencang tersebut pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hancur apa aja, Bu? Ya hancur ini, apa ini? Tembok. Ya tembok semuanya. Terus kompor saya itu rusak. Terus ini... Rangnya pada kabur, Bu? Rangnya pada, enggak. Habis, Mas. Habis semua. Enggak ada yang tersisa pokoknya. Itu waktu itu cuaca hujan atau enggak, Bu? Enggak hujan. Enggak hujan? Enggak. Terang berarti ya, Bu? Tenang, terang sekali. Enggak ada hujan sama sekali. Ini ada, ini enggak keluarga yang tertimpa? Enggak ada. Enggak ada ya. Berarti selamat semua ya, Bu? Selamat semua. Saya sama cucu, sama itu orang tua saya, saya terus disini sudah masih banyak barang-barang, tapi saya sudah disembunyi. Sembunyi, ya. Saat itu kejadian gimana, Bu? Waktu kejadian itu? Ada suara, suara... Ya, gemuruh. Keras, Bu? Keras, keras sekali. Terus? Rasanya itu di gunung kekep, gitu kalau disini. Terus, terus itu apa? Dari sana langsung ke sini aja. Langsung dari gunung itu turun langsung ke sini, Bu? Rasanya. Mas ini teriak-teriak ke sini langsung abuk. Sempat teriak-teriak kaget, Bu? Sempat. Ya Allah, ya Allah. Panik ya, Bu? Mungkin, panik. Akibat kejadian ini, aliran listrik di hampir seluruh lokasi terdampak mengalami mati total. Namun, beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Dari Wonosobo, Inung Trian, Satelit TV, Muartakan. Selamat menikmati.